Saya ingin menegaskan kembali, sebenarnya apa sih isi dialog pertemuan tersebut secara khusus, bukan secara umum? Dan kemudian, apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara Presiden dengan pihak NU atau seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, seolah substansial tidak ada yang strategis, itu sebabnya saya bilang bahwa ini adalah inisiatif yang saya katakan gagal, karena tidak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu, dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada, itu masalahnya. Nah, sehingga, ya karena apa, yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina yang mana, yang tidak, yang mana, tidak tahu gitu ya. Nah, sementara kalau kita punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh, apa namanya, membuat real achievement, membuat kemajuan yang nyata. Misalnya, kemarin waktu kita bikin forum R20 di Bali, bersamaan dengan G20, ya, ini PBNU mengundang tokoh-tokoh Yahudi juga, Rabi-Rabu Yahudi, itu ada tiga orang yang kita minta untuk menjadi pembicara, ada Rebi Alan Brill dan Rebi Art Green dari Amerika Serikat, dan juga Rebi Silvina Shemeng dari Argentina. Kenapa mereka kira undang? Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan Masorti di lingkungan Yahudi, yang menyerukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran Yahudi, yang selama ini menghalangi perdamaian. Seperti misalnya, ajaran yang menyatakan bahwa martabat non-Yahudi tidak setara dengan Yahudi. Misalnya itu kan ada ajaran seperti itu dalam agama Yahudi, dan gerakan Masorti, yang aktivisnya adalah tiga orang rabai itu, menyuruhkan untuk mereka kontekstualisasi, bahkan merilingkwis, merilingkwis, mencabut norma-norma itu digantikan dengan norma yang lebih mendorong perdamaian. Dan mereka bicara tentang itu di dalam forum R20, dan memberikan dokumen lengkap tentang elaborasi mereka, tentang masalah-masalah itu, ini strategi sekali. Ya karena, kenapa? Bahkan di masyarakat barat pada umumnya, ini adalah hal yang sama sekali tidak diketahui. Jadi orang-orang Kristen misalnya ya di Amerika, tidak tahu bahwa mereka itu martabatnya lebih rendah dari Yahudi itu, tidak tahu mereka itu. Nah ini justru ada gerakan di dalam agamawan Yahudi sendiri yang menyerukan perubahan norma ini, supaya orang Yahudi bisa hidup setara lebih harmonis dengan mereka yang non-Yahudi. Ini namanya strategic engagement. Dan hasilnya jelas, buku ini kemudian kita kompulasi menjadi buku, kita terbitkan dan mendapatkan sambutan yang luas, yang luar biasa kita terbitkan bersama UKM Press, mendapatkan sambutan, namanya strategic engagement. Memang kita rencanakan dengan kalkulasi yang matang. Kita engis dengan siapa, soal apa, hasilnya apa, itu semuanya jelas. Nah ini yang kita minta diperhatikan oleh khususnya para kader dan warga NU dalam soal ini ya. Dan oleh karena itu juga PBNU ya, nah tentu lama secara organisatornya juga telah menerapkan aturan bahwa semuanya harus melalui PBNU. Semua international engagement harus melalui PBNU. Demikian. Terima kasih. Cukup ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.